Update informasi pencairan PKH dan BPNT KPM PKH atau BPNT yang pasti dapat undangan atau cair bantuannya Kemudian KPM BPNT, PPKM yang dapat undangan Dan yang ketiga KPM PKH yang pasti cair di tahap 1, Termin 2, dan Termin 3 Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman sosial semuanya bagaimana kabar kalian semua Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Dan jangan lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semuanya yang selalu mendukung channel ini Sehingga menjadi besar seperti sekarang ini Kami doakan semoga kebaikan kalian Dikanti oleh Allah SWT dengan limpahan kebaikan Kesehatan dan limpahan rezeki yang berkah tentunya Amin amin ya robbal alamin Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang update pencairan PKH BPNT Bulan Maret 2022 Dan langsung saja untuk poin yang pertama adalah KPM PKH BPNT yang pasti akan mendapatkan undangan dan cair bantuan BPNT atau BSP Tune 600 ribu rupiah Jadi seperti kita ketahui bersama untuk penyaluran BPNT atau BSP Tune 600 ribu rupiah Sesuai dengan instruksi dari Presiden untuk percepatan penyaluran bantuan sosial Sudah mulai dicairkan dari tanggal 20 Februari 2022 kemarin Namun hingga tanggal 3 Maret 2022 ini Masih banyak sekali teman-teman kita Baik BPNT, PKH maupun BPNT murni yang belum mendapatkan undangan Dan belum mencairkan bantuan BPNT atau BSP Tune 600 ribu rupiah tersebut Tentunya hal itu membuat para KPM BPNT merasa gelisah ya Apakah bantuan BPNTnya akan cair atau tidak Tapi kembali kami ingatkan ya buat teman-teman khususnya kalian KPM BPNT yang belum cair juga Atau belum mendapatkan undangan dari PT POS Untuk tetap sabar ya Karena untuk penyaluran BPNT masih berlangsung Karena informasinya untuk penyaluran BPNT atau BSP Tune 600 ribu rupiah ini Baru mencapai separuhnya ya Dari 18,8 juta keluarga penerima manfaat Jadi masih ada kurang lebih 9 juta BPNT yang belum mendapatkan undangan Atau belum mencairkan bantuan BPNT atau BSP Tune 600 ribu rupiah Baik teman-teman sosial semuanya Sebelum kita bahas tentang KPM BPNT Yang pasti akan mendapatkan undangan dan pasti cair bantuan BPNTnya Sebelumnya kita akan bahas ya mengenai berita buruknya ya Yaitu tentang kategori KPM BPNT yang pasti tidak akan dapat undangan Atau pasti tidak akan cair bantuan BPNT atau BSP 600 ribu rupiahnya Yang pertama adalah KPM yang namanya tidak ada lagi di data DTKS ya Atau dikeluarkan dari data DTKS Ini biasanya karena sebelumnya KPM tersebut dilaporkan sudah tidak layak lagi ya Atau sudah tidak lolos verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial Biasanya karena sudah dipandang mampu secara ekonomi oleh masyarakat Kemudian kategori kedua KPM BPNT yang tidak akan mendapatkan undangan dari kantor pos Atau tidak akan cair bantuan BSP 600 ribu rupiahnya adalah Bagi KPM yang datanya tidak badan dengan rup capil Selanjutnya kategori ketiga KPM BPNT yang tidak akan mendapatkan undangan Atau tidak akan cair bantuannya adalah KPM BPNT yang memiliki pekerjaan yang dilarang menerima bantuan sosial Yang diantaranya adalah TNI Polri Kemudian pegawai negeri sipil ASN Pegawai BUMN Atau BUMD Jadi bagi KPM BPNT yang masuk ke dalam tiga kategori tersebut Dipastikan tidak akan mendapatkan undangan dari kantor pos Atau tidak akan cair bantuan BSP Tune 600 ribu rupiahnya Baik teman-teman sosial semuanya Selanjutnya untuk KPM BPNT Yang pasti akan mendapatkan undangan Atau pasti cair bantuan BSP Tune 600 ribu rupiahnya adalah Bagi KPM BPNT Reguler di tahun 2021 Baik dari KPM BPNT PKH Maupun KPM BPNT Murni Dimana pada saat penyaluran bantuan BPNT di tahun 2021 kemarin Lansar jaya ya Tidak ada halangan atau tidak ada kendala suatu apapun Dan juga datanya sudah sukses dipadankan Baik di Tukcapil maupun di data DDKS Kementerian Sosial Baik teman-teman sosial semuanya Selanjutnya kita bahas ke pembahasan yang kedua Yaitu tentang KPM BPNT PPKM Yang akan mendapatkan undangan dari kantor pos Dan mencairkan bantuan BSP 600 ribu rupiah Jadi teman-teman sosial semuanya Perlu kalian ketahui bahwa Tidak semua KPM BPNT PPKM Akan mendapatkan undangan Dan juga mencairkan bantuan BSP 600 ribu rupiah Jadi teman-teman sosial semuanya Khususnya kalian KPM BPNT PPKM Dimana KPM BPNT PPKM tersebut Datanya tidak bermasalah ya Serta sudah selesai dipadankan Kemudian sudah direkomendasikan oleh Kementerian Sosial Maka akan ada kesempatan mendapatkan undangan Pencairan BPNT atau BSP Tune 600 ribu rupiah Atau dengan kata lain KPM BPNT PPKM tersebut Masuk ke dalam KPM BPNT atau BPNT reguler Di tahun 2022 Tapi perlu diingat teman-teman ya Tidak semua KPM BPNT PPKM Akan menerima undangan pencairan BPNT atau BSP Tune 600 ribu rupiah tersebut Hanya KPM BPNT PPKM yang saya sebutkan Kriterianya tadi Baik teman-teman sosial semuanya Selanjutnya untuk informasi ketiga Khusus bagi KPM PKH yang belum juga cair bantuannya di PKH tahap 1 ini Dan berikut kriteria KPM PKH Yang sebentar lagi insya Allah akan segera dicairkan bantuan PKHnya Di tahap 1, Termin 2, dan Termin 3 tahun 2022 ini Yang pertama adalah bagi KPM PKH Yang kemarin cair di PKH tahap 4 tahun 2021 Tentunya yang sudah dipadankan datanya Dan yang lolos verifikasi kelayakan penerima bantuan PKH Dan masih memiliki salah satu komponen PKH di dalam keluarganya Setelah itu namanya masuk ke dalam SK penetapan penerima bantuan PKH oleh Kementerian Sosial Dan kemudian namanya masuk ke dalam SP2D PKH tahap 1, Termin 2, dan juga Termin 3 Maka dibastikan untuk KPM PKH tersebut Akan segera cair bantuannya di PKH tahap 1, Termin 2, dan Termin 3 besok Kami doakan semoga kalian semuanya Sudah kalian KPM PKH maupun BPNT Segera cair bantuannya Amin amin ya robbal alamin Akhir kata salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh